Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kembali lagi bersama kami tukang engine channel ya Nah kali ini saya akan berbagi pengalaman saya cara memasang ke templar atau pelatuk clip pada motor Honda barrio 125 ya tahu barrio 150 sama saja nah ini motornya ya guys ya nah motornya bentuknya kayak gini nih Nah cara pemasangan klipnya mencuk cara pemasangan templarnya nih yuk langsung kita praktekkan saja guys ya Oke langkah pertama kita cabut dulu sil klipnya ya kita akan mengganti dengan silklip yang baru ini ya guys ini dia guys silklip yang baru ya original oke silklip yang baru kita kasih sedikit oli ya biar enak masukannya cara masukannya cukup kita pasang yang disini kemudian kita tekan pakai jempol seperti biasa Oke guys mantap Hai sama satunya lagi juga gitu dikasih oli ya oke langkah berikutnya kita pasang payung klipnya ya ini sudah saya skir untuk teman-teman mungkin udah tahulah cara nyekir kayak mana ya caranya akhirnya udah ya kita pasang ini yang pertama klipnya kemudian kita pasang pernya kita pasang ringnya kita ganjel bagian bawah dengan bearing bekas aja guys kemudian kita manfaatkan plastik silklip tadi kita lipat seperti ini ya kita tempelkan di atas kemudian kita tekan oke guys udah selesai ya Nah kita lanjut ke klipnya sama seperti tadi termasukkan kemudian kita ganjel kemudian kita ganjel pernya kita pasang selamat menikmati kita masuk oke guys senang kan begitu saja oke kemudian kita pasang ini payong clip sudah terpasang tinggal nanti kita lanjut ke pemasangan noken as oke guys ini noken as ini kita pasang dulu noken as susah gula batang dia senang senang oke nah ya udah kita pasang nih yuk oke udah kita pasang sekarang saatnya kita memasang templar atau kalau disini kami manggil ini platuk clip oke guys nah disini harus kalian perhatikan baik-baik guys di platuk clip ini ada perbedaan nah disini ada benjolan nih satu yang disini tak ada benjolan nampak kan gini lah gini lah miring nampak nih jelas nah ini kan ada benjolan nih ini ada benjol sini tak ada benjol ini tak ada benjolan nampak tak aduh tak fokus pulak deh oke nah yang ada benjolan ini posisinya di bagian sini guys ujung sini yang ada dekompresinya jadi fungsinya untuk dekompresi ya jadi yang ada benjolan ini di sebelah sini intinya dia di clip X ya clip buang jadi yang ada benjolan ini posisinya di clip X atau clip buang oke ya nah sekarang kita pasang pinnya ini yang satu lagi yang tak ada benjolan yang tak ada benjolan atau yang polos ini posisinya di clip in atau clip masuk oke setelah nampak lubang ini pas langsung kita kunci ya guys nah korang kunci aja ini kecil ini Hai nih yang disini penahan noken nih jangan lupa dipasang bautnya ya guys ini buatnya nah ini buat 10 nih sering-sering Oke guys jadi pemasangan pemasangan pelatuk klip ini ini sudah selesai ya guys pemasangan klip ini semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya khususnya bagi para pemula ya dan jangan lupa bantu kami dengan cara menekan tombol subscribe like comment dan share ya guys Oke demikian dulu video tutorial kali ini wassalamualaikum warahmatullah hai hai Terima kasih.